Awal mula proses biogas, dilakukan pencampuran kotoran dengan air 1 banding 1, masuk pada pemasukan ini, kemudian diteruskan di dalam digester ini, tangki reaktor biogas yang sebesar 5 kubik dengan kapas bahan 4 ton, pencampuran 1 banding 1, ini adalah reaktor biogas. Kemudian pada saat penambahan setiap hari, maka akan keluar jumlah yang sama, ini limbahnya jadi pupuk, biogas, kemudian basel gas tadi ditampung di gas holder, ini ada gas hoster, tangki penampung gas ini, tangki penampung gas gas holder ini. Nah ini kita pasang 2, ingin tahu bagaimana waktu yang dapat diproduksi oleh digester, berapa jam, kemudian aplikasi dari api, nyala kompornya, sedemikian bagus, warnanya sangat biru, coba di kereta didik, atau goyang, 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 ya. Ini adalah api dari hasil biogas ini. Ya, bagus cukup, ini nyalanya cukup tinggi, ini sampai sekian ini, saya kira, tekanan nyala gasnya itu. Orang upi ya, bisa di atas 2 jam, sampai 3 jam mungkin, kalau kita biarkan nyala terus, kalau sementara kita buang gas yang tidak digunakan. Ini luar biasa nyalanya, sangat biru, ini kalau kita lihat dari dekat, ketinggiannya kurang lebih 25 sampai 30 cm nyala gasnya ini. Nah ini masih kelihatan ini, nyala gasnya ini. Nah, mungkin kalau di tempat yang agak gelap, dia akan terlihat warna birunya dari api yang nyala. Ini kalau kita lihat ini. Coba, coba digoyang lagi, coba. Wah ini, lihat ini. Luar biasa ini, sampai 30-an di atas ini. Tekanan gasnya ini. Bau. Bagian bawah tidak terlihat. Nyala. Karena itu mengandung gasnya. Apinya ada posisi di atas. Ini. Ini kalau kita lihat tinggi nyalanya itu. Sampai sedemikian tinggi. Perangkat 25 sampai 30 cm. Luar biasa ini. Sudir ini, penampung gas ini. Kalau kita buka, untuk kompor rumah tangga, bisa kita bagi menjadi dua rumah tangga. dengan mengalirkan gas melalui selang. Kemudian melalui satu kondensor di sini. Kita bagi. Aliran selang yang satu. Menjadi dua bagian ini. ini yang satu. Masuk ke rumah yang terdekat. Kemudian yang satunya lagi. Masuk. Masuk ya. Melalui. ini. Dari atas. Naik. Ke bagian atap. Berberatan. Rumah. Yang jaraknya. Mencapai. Kurang lebih 30 meter. Melewati halaman rumah. Maka. Kita sekarang menuju. Rumah yang satu. Dengan jarak. Kurang lebih. Kurang lebih. 30 meter. Ini selang yang kita alirkan. Kita lewati. Menuju. Dapur. Kemudian. Kita masuk. Ini. Selang. Yang menuju. Dapur yang cukup jauh. Dengan jarak. Kurang lebih 30 meter. Ini sudah. Mulai dimasak. Ini lagi dibuatkan kopi. Itu menggoreng apa ini? Goreng. Buat kopi Pak? Boleh. Goreng. Boleh. Ini nyala. gas sejauh kurang lebih 30 meter. Masih bisa nyala dengan bagus. Kita uji coba dengan apa? Goreng apa? Goreng kerupuk. Boleh. Iya. Supaya kelihatan kalau bisa matang kerupuknya. Iya. Ini nyala dari. gas biu yang sudah menjadi api. Ini. Kita lihat. Ngalanya. Wah. Sudah mulai. Di sini. Luar biasa. Bagus. Biru. Belum didih. Terima kasih. Ya sudah tepat Pak Tepat ya Kurang terang ya Pak? Ya cukup tak apa-apa Ini dibuka bisa ya Pak? Ya Ya Saya ada nyalan Eh gareng aja Ini orangnya cantikkan ya Ini Bu siapa namanya Bu? Ibu Misasti Misasti ini loh cantik orangnya Iya ibu Mulai digoreng kelopok Ibu Shasti Bapak minyanyi Bajernak Bajernak ya Pak? Wajannya ini Hitam Ini pakai kuantum Memang di desa wajannya hitam-hitam Banyak-banyak orangnya agak hitam Hehehe Saya mulai panas ini Dengan hapus 10 menit Seperti orang Ini suara korekannya ini lah Kerepuk nasi Ya Kerepuk nasi ini Kerepuk nasi juga Kalau Pak Bukalo Pak Adi Ini hasilnya Dimakan oleh Pak Adi Iya Keropoknya ini lah Nikmat Enak Ternyata juga kotoran satu juga enak Tapi buat masakan gitu Jadi enggak ada masalah Karena bukan kotorannya yang dimakan Gasnya Ngunyalah nyapu Seperti ini Eh апapetai Goreng lagi Bu Sih airnya ada masih, Pak, tak goreng semua. Makan sangat-sangat, oh. Ini bukan yang lebih baik. Iya. Iya, ini sedikit. Arah, koi-koi, saya hidup ini lah, Wadid. Enak. Memang lemas. Itu yang kering, Pak. Ini enak, Pak. Ananya ini enak, Pak. Bajan, ini enak, Pak. Bajan, ini enak, Pak. Bajanan, jemper, Pak. Arian, ya, di potong, Pak. Nah, cukup, saya kira. Ini bentuk digester dari biogas, ya, pencerna, kotoran sapi. Untuk menjadi proses biogas ini. Ini sudah terbentuk beberapa hari. Untuk lubang pemasukan. Kemudian, melalui masukan ini, campuran kotoran sapi dan air, satu banding satu. Dimasukkan dalam corong pemasukan. Kemudian mengisi digester ini yang sudah menggelembung, sudah timbul gas. Gas dari digester ini keluar melalui lubang bagian atas digester, mengalir ke tangki penampung gas lewat selang. Selang ini masuk ke bagian sisi satunya sehingga berpindah gas masuk ke gas penampung sehingga gas penampung menggelembung menjadi sebesar ini. Nah, kemudian setelah digester penampung dan cukup tekanannya, maka biogas yang ada di dalam gas penampung ini perlu dikeluarkan melalui kran. Nah, ini kran pengeluaran, kemudian melalui pipa selang ini masuk ke genset ya. Genset yang sudah mulai dinyalakan ini. Ini genset yang disinyala dengan ban bakar biotas. Ini genset dalam rataan nyala dengan ban bakar gas saja. Masuk pada lubang ban bakarnya. Ini ternyata kotoran sapi yang tidak terbentuk menjadi pipas bisa menyalakan penampungan. Dan disambungkan satu kabel, kabelnya ini masuk ke dalam rumah bisa nyala. Lampunya ini masuk ke bagian atas bisa menerangi untuk belakang rumah. Nah, ini adalah lampunya, lampu yang dihasilkan dari generator. Nah, ini lampu yang dihasilkan dari generator dengan ban bakar biotas. Ini luar biasa ini. Sehingga alternatif energi kotoran sapi menjadi biotas dapat menghasilkan energi listrik. Nah, ini listrik. Nah, ini listrik yang dihasilkan ini. Nah, kemudian selain energi listrik, sehingga kita bisa mandiri energi. Jadi, di pihak lain kotoran sapi yang tidak mengalami fermentasi, begitu ada penambahan kotoran baru. Maka di bagian pengeluaran ini akan muncul ampas atau sisa menjadi pupuk. Ini adalah hasil buangan dari sisa ampas. Hasil fermentasi menjadi biotas dari kotoran sapi tadi. Ini barangkali nih. Ini bisa tercapai suatu mandiri pangan. Karena kaitannya pupuk ditebarkan ke tanaman, tanaman akan menunjukkan kondisitas yang tinggi. Sehingga pangan akan berproduksi dengan kualitas yang bagus. Sehingga kita sebagai mandiri pangan. Jadi, tenuki 4 guna biotas ini bisa memiliki tujuan menjadi mandiri pangan dan energi. Ini adalah gensetnya nih. Kita coba ketinggannya dengan waktu yang cukup lama. Tergantung dari kekuatan tekanan daripada gas holder. Ini terpengar kan nyala genset. Dan nyala dari hadung dan datar di set. Kita coba ketinggannya. Tapi kita coba ketinggannya tersebut. Kita coba ketinggannya. Kita coba jeluh. Terima kasih. Untuk sambungan ke listrik, rumah tangga, dengan kabel. Ini kita salurkan ke rumah untuk menghasilkan persambungan listrik. Ke bagian atas, ini belah kabelnya sampai ke atas, kemudian menuju bagian atas, sehingga membuat nyala lampu ini. Nah ini, ini lampu yang dihasilkan dari energi listrik, hasil pembakaran dengan biogas. Luar biasa ini. Ini adalah digester sebesar ini. Sebesar ini, digester-nya. Oh ini. Ini gas keluar dari digester lewat lubang ini, kemudian mengalir, masuk. Masuk ke gas holder, melalui sisi yang satu, masuk sehingga menggelembung sebesar ini. Nah ini besarnya ini, penggelembungannya. Wow sebesar ini. Gasnya ini. Kemudian, pada sisi yang lain, diberikan aliran keluar dengan dipasang keran. Nah ini adalah keran pengeluaran, kemudian dialirkan dengan selang plastik menuju tabung kondensasi. Ini adalah tabung kondensasi. Kalau nanti untuk dua kompor, maka di bagian ini akan kita bagi dengan T gitu. Kita bagi dua selang dengan T. Kemudian, masuk ke dapur. Buka dari sini, dia turun, masuk ke kompor. Ini adalah kompornya. Kemudian, kelihatan nyala gasnya. Kemudian, dalam waktu tertentu, dengan memanasi air yang cukup banyak ini, dia sudah mulai mendidih. Dalam waktu kurang lebih 5 menit, 10 menit ini. Ini sangat cukup gas yang terbentuk sekian besar untuk memasak. Dan sudah dipersiapkan ini untuk makan siang. Ada telur membuat mie. Ini kelihatan, sudah mulai mendidih. Kadangkali ini yang sebagai contoh. Ini lubang pemasukan kotoran. Diisikan ke digester. Ini sebesar ini. Diisi sampai hampir penuh. Kemudian, untuk tahap berikutnya, bila sudah nyala, maka diisi setiap hari. Maka akan keluar sisa kotoran pada ujung sisi pengeluaran di gester ini. Ini yang dipilihkan tempat tandon untuk keluarnya limbah yang hasilnya sebagai pupuk organik. Ini adalah gas yang terbentuk di dalam di gester. Keluar melalui lubang bagian atas di gester. Kemudian, dia akan masuk ke bagian sisi satu. Masuk ke gas holder penampung gas. Ini adalah ujung penampung gas. Kemudian, menggelembung yang terisi gas penuh. Kemudian, pada sisi yang lain. Ini diberikan lubang keluar ini dengan menangkan keran. Diharapkan bisa dibuka dan ditutup untuk aliran gasnya. Pada gas holder atau penampung gas ini, diberikan karet sebagai pengikat untuk mengatur tekanan. Sehingga diharapkan pada saat gas itu mulai kosong, mengempes, maka karet ini berfungsi sebagai tekanan. Sehingga diharapkan tekanannya bisa lebih besar. Dari keran ini dialirkan, kalau dibuka, maka gas akan mengalir melalui pipa ini. Kemudian, dihalirkan masuk pada tabung kondensasi atau yang dinamakan sebagai pengembunan. Sehingga gas-gas yang tidak diharapkan seperti H2S dan sebagainya bisa terjadi pengembunan di dalam kondensasi ini. Kemudian gas yang mengalir, dialirkan melalui selangi terus menuju masuk pada dapur dan mengalir ke kompor. Ini adalah bagaimana kita mulai menyalakan kompor ini. Ini kompor yang akan kita coba nyalanya. Kita coba nyala. kita buka. Masih, balik buka kerannya, balik. Coba talik. dia sudah mulai nyala. Ini sudah suara nyala gas-nya ini. Ini gas yang nyala. Kemudian dipakai menanak nasi. Menanak nasi. ini adalah hasil nanak nasinya. Dan ini adalah hasil nasi yang sudah matang. Ini nasinya. Ini adalah nasi yang sudah matang. Hasil masak dengan biogas. Ini ini biogas ya. Jadi dimakan tidak apa-apa. minyak nasi yang sudah matang. Ini nyala gas-nya luar biasa. Bagus. Tekanan cukup tinggi. Tunggu. Bikku. Tunggu. Bikku. Sarmu. Bikku.